Intro Tidak tertampungnya pasien dalam perawatan yang reaktif dari hasil repites dan pasien positif COVID-19 yang bertambah di Rumah Sakit Umum Daerah Tamialayang, Kabupaten Berito Timur Provinsi Kalimantan Tengah sehingga harus dicarikan tempat isolasi untuk pasien Rencana pemerintah daerah Bartim akan menjadikan kantor badan Kesbangpol di Jalan Munsit, RT4 Desa Sarapat Kecamatan Dusun Timur ditolak keluarga setempat dengan melakukan pemortalan pintu masuk kantor Kesbangpol dan membuat tulisan penolakan Koordinator warga yang menolak Wilnarius Hating menjelaskan Warga Desa Sarapat pada umumnya, khususnya RT4, menolak kantor Kesbangpol sebagai tempat isolasi penanganan COVID-19 Desa Sarapat dan pada umumnya di RT04 memang semua menolak dan kami sudah bikin surat, surat penolakan dan sudah kurang lebih 60 orang yang sudah menolak ini masalah karena kami terus terang, pertama kami sendiri rumahnya terlalu dekat dengan kantor kantor Kesbangpol yang akan direncana mau ditempatkan isolasi Surat penolakan tersebut sudah disampaikan kepada Kepala Desa Sarapat, kurang lebih 60 orang yang sudah menandatangani penolakan tersebut Terpisah, Kepala Desa Sarapat RT4 mengakui kalau pihaknya sudah menerima surat penolakan dari warga tersebut dan akan menindak lanjuti dengan mengadakan pertemuan dengan pihak terkait Sebelumnya, warga Desa Jaar juga menolak Rusunawa dijadikan tempat isolasi penanganan COVID-19 yang terletak di wilayahnya Memang saya sebagai Kepala Desa baru kemarin menerima surat penolakan Nah, jadi saya lihat memang sebelumnya saya lihat ada di Facebook, Kota Media Sosial tapi surat resminya sekitar baru ini baru kemarin Surat dari siapa, Pak? Dari masyarakat yang menolak Oh, banyak ya? Ya, banyak, sudah kita ini mau kirimkan ke dinas dan kapal seks dan ramin jamak supaya besok kita undang supaya mengklarifikasi hal tersebut Dari Kabupaten Barito Timur Ahmad Fahri Zali, Haji Suryansyah, Jurnal TV